Intro Kembali lagi di MMA, Mertua Manantu Aku dong Nah, mantap sekali Ini adalah Dintang film, pengusaha, sutradara Wah, semuanya deh Tapi juga hamba Tuhan Aduh, amin Aku biasa ikut acara TV Enggak segroge ikut acara ini Ketumunya Panglima-panglima Beda-beda rasanya Tapi aku boleh ngomong gak, Mam? Boleh, boleh Setiap kali datang ke Mahanaim Lihat gedung Selalu Membuat aku Percaya, muzisat, percaya lagi Tuhan Percaya bahwa Tuhan mampu melakukan hal yang besar Selalu, every time, asik Kayak naik aja Iman Kayak waduh Karena kalau orang yang tahu ceritanya dari nothing itu bisa jadi bom-bom-bom Always membangkitkan Iman Dan aku selalu ngeliatin foto-foto Yang dari awal Mama ada Pak Agung Ada Mama masih kecil, masih muda Mama masih kurus banget Kita berharap ya Itu doa yang belum tersampai Yang lain semua Aku udah lihat itu foto bertahun-tahun udah lama Cuma aku selalu liat in always You know, ada perkata bilang never despise small beginnings Jangan pernah, bukan menghina ya Tapi jangan pernah Menganggap, menganggap kecil Permulaan mulai awal-awalnya gitu So, always bangkitkan Iman Buat saya Sek bukan cuma teman Bukan cuma bintang film Tapi dia anak Tapi dia juga seseorang yang membuat saya kagum Kagum dengan imannya Dengan semangatnya Maupun berapa kalipun dia jatuh Dia bangkit lagi Dia adalah bukti sebuah perjalanan Yang penuh dengan kasih setia Tuhan Dia melakukan banyak sekali kesalahan Tapi dia tidak pernah lari Dari konsekuensi yang harus dihadapi Saya kagum Saya bangga Tapi juga saya sering marah-marah Kesel Sering kesel juga Dan hari ini kita mau dengar Sangat banyak ceritanya Oke, mari saya cerita Dari awal Bagaimana kamu bisa sampai sejauh ini Wah, yang pasti Bener-bener ya Dulu, aku gak ngerti apa ya Cuman, di Lungkong suka bilang Anugerah, anugerah, anugerah Semua anugerah Dulu waktu ketemu Tuhan Wah, kita sombong Melayani kemana-mana gitu-gitu Sampai jatuh Bener-bener Jatuh Berjinah Selingkuh Cerai Narkoba Kembali lagi ke Kehidupan zaman dulu Disitu aku realize I have nothing Ketika di titik paling rendah Disitu aku baru ngerti Tuhan Semuanya anugerah Gak ada yang datang dari kita Gak ada yang You know That's why Aku tetap bisa memuji Dan menyembah Tuhan Karena aku tahu Bener-bener anugerah Walaupun kadang iblis nih ngomong Lu gak layak Lu gak benar Lu gak Ini lu pendosa Lu gini terus Cuman bener-bener Kalau kita udah masuk hadirat Tuhan Dan Tuhan datang Itu semua Is gone Dan Dan we know Semuanya itu karena Tuhan Dan ya So Ya aku Aku dari keluarga Tidak Tidak ada yang percaya Tuhan Tidak ada yang percaya Tuhan Tidak ada yang percaya Tuhan Percerai Terus Mama narkoba Mama saya Percanon narkoba Ya kan aku pakai narkoba Dulu pas Udah gede Umur 16 sama ibu sendiri Masuk penjara Masuk penjara juga Masuk penjara Berantem Bareng-bareng Sebelah-sebelah Sama ibu Sama ibu Di inggris itu Cuma ditangkap Polisi lah Masuk sel 24 jam Cuman lucu Lucu banget Gara-gara berantem aja Gara-gara dulu Ada Gak banyak kan Orang pakai narkoba Sama mama sendiri Terus kemudian Masuk penjara sama mama Beda sel Beda sel Itu gara-gara berantem Udah Amat cowok Mau gangguin Ibu Ibu aku nih galak juga Gitu Udahlah kita udah pulang ke rumah Polisi dateng Buka pintu Terus polisinya ngomong Tau namanya Debbie I'm not here for the drugs I can smell it Saya gak dateng buat narkobanya Saya bisa cium Tapi saya dateng buat itu berantem gitu Nah aku dulu udah diajari papaku Kalau Karena udah pernah kasus juga polisi Jadi aku pakai tangan panjang Tato tutupin Dibawalah sejam setengah lebih dua jam ke kantor polisi Nginep 24 jam gitu Untuk BAP kan Ya udah cerita Pura-pura bego aja Terus akhirnya ya Pokoknya keluarga Nggak ada yang percaya Tuhan Bapak saya Keras Ya kan Keluarga Om saya masih baik Segala macem Dan Cuman aku selalu bertanya Dari kecil nih Dari belasan tahun Dari mungkin seumur anak-anak lah Hidup buat apa sih Terus Orang mati kemana sih Aku bertanya Karena aku nyari sebenarnya Nyari dan disuruh Popo Apo aku Nenek aku Disuruh lah Jadi keliling Jadi narkoba Iya Itu juga ya Nggak ini Ini beda jaman lah Umur-umur Ya Terus Korban film juga Karena nonton film Banyak nonton film Gangster Cina Jadi waktu mau berantem Wah Sembayang dulu Sembayang dulu Sama Dewa Perang Kita mau perang dulu Beneran dulu Ikut-ikut geng Geng di Australia Kita siap kali mau ada kerjaan Kita sembayang dulu Mekuanku Minta dijaga kan Aduh Minta dilindungi Terus Muka bule Darahnya darah Cina Muka-muka bule Kultur Cina Darah merah putih Terus gitulah Terus Nonton film Romeo and Juliet Yang Leonardo DiCaprio Kan pake baju salib-salib Wah Masuk katolika Isang Biar buat fashion Ya anyways Tapi aku bercari Aku bertanya-tanya Bertanya Dalam-dalam hidup Itu apa sih Aku nanya Nenek aku Nenek aku tuh Cina sekali Aku bilang Nenek poh Tujuan hidup saya Apa gitu Saya sembayang nih Emang ngomong Bahasa apa Bahasa Cina Dia Gue gak ngerti Gue bilang Enggak lo ngomong Bahasa Indonesia Ngerti Terus tujuan hidup saya Apa Saya bilang Saya mesti hidup Ngapain Dia bilang Ya hidup lo Untuk jadi orang Itu saya tanya Emang sekarang Saya bukan orang Belum Katanya Maksudnya lo Jadi someone Gitu Ya harus Kaya Sukses Gini-gini Saya bilang Oke Aku kaya Sukses punya Semuanya Perusahaan Mobil Keluarga Istri Anak Semua punya Sukses lah Konglomerat Terus pas mati Saya bilang Aku gak dibawa Gak di Aku bawa Istri gak bawa Anak gak bawa Duit gak bawa Semua jam Waktu Habis untuk sesuatu Yang pada ujungnya Aku gak bawa Jadi ada kekosongan Dalam Jiwa dan pemikiran Aku masih kecil Aku masih inget banget Aku nanya I think around 8, 9, 10 Itu Otaknya aneh Ketanya Pikirannya Lu bisa Apa sih Aneh gitu Pikirannya Terus Nenek Aku bilang Pas aku tanya gitu Apa tujuan hidup Saya Kalau begitu Anak Brengsek Lu Sana Pergi Kata Jangan Jawab Jadi Anak Brengsek Pergil Jadi Saya Bertanya-tanya Dulu Kecil Kalo Kecil Tidur Menghayal Aku Memang Penghayal Dan Penghayal It's a gift Otak kanan Itu Kita bisa Menghayal Semua Hal-hal Yang Dicreate Di Invert Itu Invent Didatangnya Dari Penghayalan Gitu And so Menghayal Orang mati Kemana Apa Tiba-tiba Jadi Uap Ini Gak Tau Gak Ada Dasar Orang Ngajarin Mungkin Malam Dari Kecil Diajarin Ke Surga Gini Gak 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 Gitu Jadi Aku Bayangin Apa Orang Mati Masuk Jadi Uap Jadi Uap Udah Gak Terus I felt So Empty I cry Kok Terus Ilang Gitu Perpikiran Perasaan Semua Ilang Jadi I'm just Gone Udah Gak Ada Nating Udah Ilang Aja Gitu So Empty Ya Why Why My Life Terus Karena Kita Diajarin Aku Pikirin Aku Ajak Ngobrol Anjing Anjing Jawab Gitu Terus Aku Ngekir Dia Ini Dulu Manusia Dari lahir Nggak sempurna Dari lahir Kita Udah Berdosa Gitu Innocent You know Your daughter Innocent But We have Dini Dosa Itu Nggak perlu Diajarin Bohong Nggak perlu Diajarin Egoist Nggak perlu Diajarin Nangis Berantem Cucu Saya Umur 32 tahun Kalau Misalnya Ada Apa-apa Yang rusak Ngomongnya Adiknya Yoyon Itu Itu My brother My sister Zak Bukannya Ada Selalu Jadi Kambing Hitam Ada Apapun Badang Jatuh Hilang So Gini Yoyon Kalau Hilang Dimakan Yoyon Kayuk Nggak boleh Makan Nah Wino Is Lagi Terus Titik Poin Waktu Kamu Pertama Kali Ketemu Tuhan Sama Kemudian Titik Poin Juga Pada Waktu Kamu Jatuh Yang Paling Dalam Ya Balik Lagi Dua Hal Yang Seringkali Orang Tidak Bisa Adalah Pada Waktu Pertama Setelah Dia Narkoba Setelah Hidupnya Rusak Untuk Dia Ketemu Tuhan Dan Dia Bener Istilahnya Udah Nggak Ada Pengharapan Gelap Semuanya Totally Hancur Tetapi Yang Poin Kedua Yang Seringkali Orang Juga Bisa Pada Mungkin Cuma Satu Persen Loh Yang Bisa Balik Aku For me Aku Banyak Kenal Juga Teman Teman Yang Kristen Tapi Jatuh Dan Nggak Balik Bahkan Bukan Nggak Balik Mutat Dan Bunuh Diri Mutat Ya Macem Macem Gitu For me Anugerah Yang Terbesar Adalah Aku Bener Bener Berjumpah Sama Tuhan Berjumpah Itu Bukan Cuman Ke Gereja Nangis Nangis Merasakan And Thanks To Mama Ngkong Mungkin Ya Karena Aku Belajar Dari Situ Ngejar Walaupun Waktu Kita Nggak Kenal Ini Aku Masih 19 Tahun 20 Tahun Aku Bakal Paksa Kunci Diri Aku Dikamarku Tuhan Kalau Nggak Dateng Bener Aku Tidur Loh Disini Sampai Ketiduran Gitu Terus Gitu Jadi Aku Berjumpa Mengalami Perjumpaan Open Vision Aku Lihat Yesus Masuk Kamar Aku Didateng Roh Kudus Lihat Merentu Roh Kudus Bener Bener Duduk Bersilah Kaki Masuk Kedalam Diri Aku Lihat Yesus Begitu Dicintai Banyak Dikasih Makan Anggur Kemarin Ada 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 Ngomong Sesuatu Sebelum Lupa Ya Ajaib Kalau Mambil Begini Kalau Tuhan Pacaran Sama Saya Terus Kamu Maaf Ya Kalian Semua Suka Kasih Aku Bunga Bunga Oke Aku Berterima Kasih Tetapi Tuhan Menggerakkan Semesta Buat Aku Nangis Wah That's a powerful Statement Pacaran Sama Tuhan Tuhan Gerakkan Semesta Buat Kita Gitu Bukan Hanya Buat Kita Buat Buat Aku Merinding Loh It's a powerful Statement Baru Semalam Aku Nonton Di Batrana Terus I Really Think Tuhan Kejar Aku Karena Aku Nggak Pernah Memilih Dia Aku Nggak Aku Jadi Kristen Terima Yesus Bagi Tuhan Yang Juru Selamat Amin Pulang Nggak Ada Yang Terjadi Cuma Di Rumah Ada Yang Gerakin Masuk Ke Kamar Doa Gitu Belajar Doa Nggak Ngerti Doa Caranya Aku Doa Gini Tuhan Yesus Nama Saya Zack Umur Saya 19 Tahun Itu Doa Pertama Aku Tuhan Ini Bener Dia Ngerti Apa Percaya Apa Dia Tuhan Masih Mabok Masih Narkoban Masuk Di rumah Lagi Ada Lagi Masuk Itu Kamar Doa Gitu Sampai Bingung Doanya Aku Bingung Sampai To the Point Tuhan Ya Ada Gila Ngomong Sendiri Atau Nggak Sih Gitu Dan Makanya Diberkatilah Kalian Yang Tidak Melihat Tapi Percaya Aku Had Tusi Gitu Dan Aku Percaya Terus Aku Kejar Terus Dan Si Pertama Turoh Aku Tuh Pernah Mengalami Lucu Lucu Juga Jadi Aku Bangun Jam Tiga Pagi Terus Tadi Pagi Pun Bangun Jam Tiga Pagi Tapi Karena Pup Tapi Pas Lihat Jam Tiga Tuhan Yang Lucu Bangun Jam Tiga Pagi Pas Lihat Jam Jam Tiga Pagi Tidur Lagi Aku Biasa Bungun Pagi Sampai Hari Nggak Biasa Terus Tiga Kali Berturut Ini Masih Umur 21 Dua Udah Mulai Ketemu Tuhan 21 Lihat Jam Tiga 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 Kali Hari Keempat Aku Lagi Tidur Ada Tangan Ngucuk Ngucuk Mata Mam Ini Bukan Penglihatan Ini Bukan Mimpi Ini Tangannya Kuduk 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 Aku Duduk Gini Aku Cabut Kuduk Ini Kuduk Kuduk Aku Gini 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 Gak Gitu Ada Kali Semenit Dua Menit Aku Sambil Duduk Begini Gini Tiba Tiba Boom Hilang Pas Lihat Jam Itu Yang Tiga Pas Terus Aneh Itu Pengalaman Aneh Aku Gak Tahu Itu Tuhan Aku Cuman Oke Tidur Lagi Besok Nya Jam 11 Siang Aku Lagi Ngapain Gitu Tiba Tiba Suara Tuhan Lembut Di Hati Bukan Dikuping Bahasa Indonesia Dia Bilang Gini Kamu Dibangun Malah Bobo Lagi Sih Aku Tahu Tuhan Ngomong Minta Dicari Jam Tiga Pagian Gitu Walaupun Gagal Terus Sejak Itu Pun Bahasa Ngomong Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Sama Kamu Aku Campur Tapi Kebanyakan Indonesia Aku Bahkan Sampai Sekarang Baca Alkitab Aku Kan Ada Dua Sekarang Empat Alkitab Tapi Ada Yang Dua Bahasa Aku Suka Baca Bahasa Inggris Tetap Tuhan Tuh Kero Kedengarik Read The Indonesian I don't know Why Mungkin Karena Buat Bicara Ya Soalnya Sebaliknya Padahal Bahasa Inggris Parah Banget Tapi Tuhan Kalau Ngomong Sama Saya Sering Bahasa Inggris Apa Ya Lucu Berapa Kali Dengar Audible Aku Berapa Kali Nah Pengalaman Pengalaman Ini Yang Membuat Ketika Aku Jatuh Hancur Mam Hancur Aku Teritain Semua Kondisi Paling Hancur Udah Nggak Ada Energy Udah Nggak Punya Daya Aku Masih Ingat Dikenalin Sama Nabi Orang India Mam Pasti Tahu Aku Lupa Namanya Tajam Banget Udah Saya Ketemu Teman Aku Ketemu Itu Juga Nunggu Karena Dia Habis Kotba Nunggu Di Mobil Ini Mau Diantar Airport Dia Cuma Ngeliat Aku Gini You're Okay You know The way Home Itu Yang Dia Bilang Aku Lagi Stress Stress Anyways Aku Ngalami Titik rendah Cukup Banyak Tapi Titik rendah Itu Nggak Cuman Hidup Dalam Kita Udah Pernah Ngalamin Tuhan Dan Kamu Hidup Di Dalam Dosa Kejijian Kenajisan Dimana Iblis Bener Meraja Relah Itu Kenal Tuhan Karena Kita Nggak Pernah Ngerti Rasanya Damai Dan Kemuliaan Tuhan Ini Hancur Bener Bener Kaya Zombie I felt Like A zombie But Selalu Ada Titik Itu Karena Aku Mengalami Aku Tahu Dia Real Aku Tahu Dia Hidup Aku Pernahal Mungkin Aku Bisa Kita Jauh Aja Mau Mati Rasanya Apalagi Kita Ninggalin Apalagi Mutat Nanti Saya Main You Can Tuhan Yang Kejar Gitu Ada Satu Kejadian Itu Lagi Di Mobil Lagi Di Mobil Udah Bener Empty Banget Tiba Tiba Lagu Tuhan Suka Bicara Maku Pake Lagu Lagu Di Radio Zaman CD Belum Ada MP3 Spotify Belum Ada CD Tapi Radio Itu Empat Lagu Berturut Tuhan Ngomong Langsung Salah Satu Aku Ingat Sekarang Lagunya Masih Ada Lean On Me Dia Bilang Itu Lean On Me Ada Beberapa Gitu Tiba Tiba Lagi Nyetir Itu Just Like That He Come Aku Nggak Nye Mbak Aku Nggak Berusaha Ngejar Aku Lagi Bener Bener Empty He Just Come Saking Kuatnya Aku Harus Minggir Dan Dan Ya He Just Nangis And I Felt His Love Again And And Terus Ya Kan So Jadi Kejar Kejaran Jadi Ngejar Aku Terus Dan That's Why Ajaib Dan Rendah Hatinya Dia Sangat Luar Biasa Dan Membuat Mungkin Aku Ya Mungkin Bagaimanapun Aku Harus Usaha Usaha Walaupun Kadang Setengah Mati Juga Apalagi Sendirian Ya Gitu Sebuah Kesaksian Statement Ujungnya Memang Tuhan Anugrah Tetapi Dari Pihak Kita Aduh Pokoknya Ya Tuhan Itu Is The Best Dari Segala Aku Mau Bicara Sih Buat Buat Orang Orang Yang Mungkin Nggak Punya Kekuatan Yang Mungkin Yang Benar Orang Orang Yang Karena Di Gereja Kita Harus Lalu Benar Harus Lalu Baik Harus Lalu But That's Not Stres A lot People Depresi Aku Ngalamin Depresi Bayangin Aku Nggak Depresi Ya Zaman Aku Ini Udah Santai Mau Dima Maki Maki Sampai Benar Benar Aku Dilevel Itu Secara Rove Very Tetika Jatuh Jatuh Boah Dirampas Semua Iblis Cara Pikir Berubah Aku Sampai Hari Ini Masih Ngacok Cara Pikir Kok Jadi Begini Ya Karena Kalau Kita Hidup Dalam Hadirat Tuhan Dan Hidup Dalam Firman Tuhan Penting Firman Tuhan Penting Walaupun Itu Bener Aku Jatuh Jatuh Diancur Tuhan Doa Jangan Bisa Mau Ngomong Gak Bisa Cuma Roh Kudus Selalu Ingat Baca Aku Paksain Aku Harus Paksain Baca Walaupun Nggak Punya Napsu Kadang Malas Malas Tapi Kalau Udah Mau Give Up Bener Mau Give Up Membunuh Diri Kan Nggak Mungkin Aku Bunuh Diri Nggak Mau Give Up Apa Gitu I Want To Give Up But I Think There's Nothing I To Give Up I Habis Sudah Habis Bunuh Diri Gak Mungkin Jadi Ngapain Lagi Jadi Paksain Diri Bacau Kitab Every Time You Read Itu Protect Itu Bener Firman Memang Hidup Ya Gitu Jadi Memang Ngomong Luka Nggak Pernah Yang Namanya Depresi Susah Tidur 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 Otak Jalan Terus Depresi Sampai Naik 200% Banyak 100% 200% Aku Rasa Memang Aku Harus Ngalamin Because I'm Going To Fight Aku Akan Perang Melawan Itu Sampai Aku Berhenti Hidup Dihadirat Tuhan Aku Berhenti Melayani Tuhan Of Course Dan Aku Makan Sampah Dari Dunia Aku Pemabok Ya Kan Dan Kalau Nggak Minum Nggak Bisa Tidur Ya Kan Dan Berusaha Kalau Kalau Minum Tidur Ngok Gitu Cuman Ya Body Nggak Enak Segala Macem But If I Nggak Nggak I Nggak Ini Jalan Terus Otak Jalan Terus Kawatir Nggak Dia Terus Sampai Just Deep In My Soul Like Udah Nggak Sebenarnya Ya Kan Even Yang Kita Nggak Tahu Akan Kejadian Tidak Tahu Akan Kejadian Atau Terus Otak Ada Terus Mas Kalau Aku Ya Banyak Kesalahan Tadi Bilang Salah Banyak 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 Semua Anugerah Tuhan Bisa Bisa Tetap Hari Ini Dan Aku Selalu Percaya He's Not Done With Media Belong Kelara Aku Aku Bilang Tuhan Yang Milih Aku Yang Nggak Tuhan Yang Mengawal Kekarjaan Yang Baik Dia Mengakhiri Loh Tuhan Yang Mengakhiri Aku Percaya Sudah Proses Jadi Proses Gitu Harus Bum Meledak Benar Sampai Jadi Pesawat Terbang Meluntuk Sampai Ya Enden Kalau Aku Banyak Kesalahan Aku Terus Kegagalan Dari Bisnis Dari Rumah Tangga Dari Apa Dari Keadaan Atus Because I'm not Praying Dan Aku Bayangin Aku Sampai Terita Kemarin Nama Kakak Aku Tije Gue Bisa Bayangin Ya J Orang Orang Yang Depresi Tidak Kenal Tuhan Itu Makanya They Can Kill Kalau Aku Puji Tuhan Aku Punya Akses Ke Ruang Maha Kudus Aku Bener Tinggal Sujud Dateng Walaupun Itu Berat Sekali Untuk Melakukan Langkah Langkah Awal Itu Berat Makanya Kita Butuh Teman Teman Yang Support Kita Sebenarnya Ibadah Ketemu Hadirat Tuhan Yoko Itu Very Important Kalau Aku Kabur Terus Kalau Dari Dari Sisi Kan Ya Kan Dihadapkan Dengan Hadirat Tuhan So Aku Bisa Goblok Sebenarnya Sangat Bodoh Aku Biarkan Aja Kayak Dibugin Gitu Ketika Aku Paksakan Diri Aku Untuk Berjumpa Sama Tuhan Masuk Mobil Menjerit Sama Tuhan Dengerin Lagu Pujian Atau Apa Langsung Bisa Berubah Ini Boom I Literally Feel Dari Dikacau Kacau Kebingungan Kebohongan Tembok Tembok Semua Keberasa Gitu Just Confuse Bingung Always Confuse Gitu Aku Mengalami Ketika Ketika Dan Aku Ngalami Berkali Ketika Terus Hadirat Tuhan Udah Gitu Tepeng Clear Tadi Aku Di Mobil Aja Gini I Clear Hati Semua Just Like That Just Like That Sebenernya Kayak Switch Tuhan Kayak Light Boat Karena Tidak 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 Perlawanan Nah Tinggal Kita Bangun Diri Kita Terus Kan Yang Penting Kita Bangun Keintiman Kita Daily Kita Kalau Ngedi Disikat Terus Sama Iblis Dan I have to say Buat diri aku sendiri aja ya Iblis bener-bener dia sikat sekali I personally can feel it karena buat aku setiap kali aku mulai kuat Mulai bersaksi mulai cerita mulai pelayanan itu mau disikatnya dari pikiran dari apa bener-bener M kita lihat zaman aja lihat berita oh Kacau Semuanya Sangat mengerikan Sekali lagi Kita dari pertengahan Tetapi Iblis sangat nyata Stress bukan cuma karena keadaan Bahkan pada waktu tidak ada alasan Seseorang bisa sangat tertekan Sangat kacau Sangat depressed Sangat mengalami yang namanya ketakutan demi ketakutan Hari ini pilihannya Apakah kita menyerah Pada waktu Iblis akan memukul kita Menjatuhkan kita Bahkan menginjak kita Memperkosa kita Ataukah kita benar-benar mencari Tuhan Karena apapun Pada waktu dia muncul Sadeli Semuanya lenyap Wow Sekali lagi Tetap stay tune Di MMA Jangan kemana-mana MMA Mertua Menantu Aku Akur dok Aku 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 dok Ku ada untuk menyembah Ku ada untuk memujamu Ku diciptatu kegumimu Dan bersandar di pelukanmu Ku ada untuk menyembah Ku ada untuk memujamu Ku diciptatu kegumimu Dan bersandar di pelukanmu Jangan biarkan aku berpali Tetapkan hatiku Ku selalu memilihmu Buatku melihat Engkau bersuka Saat kau dapati Aku setia sampai garis air Ku ada untuk menyembah Ku ada untuk menyembah Ku diciptatu kegumimu Ku diciptatu kegumimu Dan bersandar di pelukanmu Jangan biarkan Jangan biarkan Aku bermali Tetapkan hatiku Untuk selalu memilihmu Biarku melihat Kau tersenyum Kau tersenyum Kau tersenyum Saat kau dapati Kau tersenyum Kau tersenyum Kau tersenyum Kasih Untuk selalu memilihmu Biar ku melihat Engkau bersuka Sampai kau dapati Kau tersenyum Sampai garis akhir Sampai kau dapati Aku setia Sampai garis akhir Sampai kau dapati Aku berkenan Sampai garis akhir Kembali lagi di MMA Mertua menantu Akur dong Akur lah ya Kita semua akur Terutama mesti akur sama Yesus Itulah Saya dengarkan kakak juga Ngalamin kanker ya Sampai pulang ya Tapi itu juga ajaib ya Dia gak pernah stress Nah tapi ini kan satu momen lagi Di dalam hidupmu Dimana Lihat papa bertobat Tapi kemudian Lihat dia sakit kanker Lihat dia kesakitan Tolong dong Cerita bagaimana nih Momen sampai dari papa bertobat Sampai kamu dampingin dia Dulu berarti sekeluarga baru Baru Zek dong Yang ketemu Tuhan kan Aku yang pertama Aku yang pertama Terus Papa Papa Juga lagi ribut Aduh Kalau aku ceritain sih Jadi papa tuh sebenarnya didukunin dulu Didukunin di santet Selama berapa Sepuluh tahun lah Itu Ketika aku terima Tuhan Sekala macem Aku mulai belajar juga Realize Aku juga dulu ada pendeta Temannya Pak Eko namanya Bekas dukun jadi pendeta Jadi tajam sekali Dia udah ngeliat tajam aja Kalau nyembah itu Hilang masuk trance Bersyafaat Udah Jadi pas di rumah tuh Bual ya Macem-macem aku liat Kasat mata lah Aku liat Bebuk Kita perangin terus Itu manifestasinya Sampai ke kundak my father itu Ada burung gagak Yang push dia terus Jadi dia harus tunduk Terus Jadi for 10 years 15 years Kita ngomong gak bisa Marah terus Marah gak bisa diajak ngomong Bener-bener Tertekan dia Jadi kalau orang marah terus Bisa-bisa Mungkin kita aja gak ngeliat Kalau orang stress Orang aneh-aneh Bisa-bisa I think semua itu dipengaruhin Pasti Sangat dipengaruhin Gak cuma psikologis Gak cuma latar belakang Tapi Pasti iblis main Semua Orang percaya gak percaya Liat-liat dia Nah percaya pun Tetap dipengaruhin Pasti dipengaruhin Di dunia cuma ada dua Terus Terus itu sampai dia harus operasi Dia kan operasi Ini sebelum kenal Tuhan lah ya Terus aku Ya namanya orang tua sendiri Kita injilin Doa ya dad Gini-gini Lu doa sama gue Gue yang kasih lu makan Lu gini-gini Lu yang berterima kasih sama gue Gini-gini lah Orang tua nyaman dulu kan Sampai satu saat Dia udah gak kuat kayaknya ya Bener-bener tertekan Aku cuma Bertahun-tahun Cuma doa Dan doa Terus makanya doa itu sangat-sangat Sangat berkuasa Buat semua Yang orang tuanya Keluarga Semua belum bertobat Ingat doa Dan doa Dan doa Doa itu sangat berkuasa Karena kita ngomong percuma Kadang-kadang Mereka bilang Lu lebih tahu gue daripada lu Gini lu Ya kan Lu muda juga Gue tahu lu mudanya Lu berengsek begitu Katanya sekarang lu sosok Ngomong Yesus Kayak gitu Banyak orang kan di sekitar kita Begitu ya Dan itu kan kayak gitu Gayanya Tapi itu baik Tapi kita berdoa Dan berdoa And love Ya kan Sampai Aku cuma bisa doa Setiap hari Aku selalu ada dalam doa Sampai ada Urutannya gitu Ngomong Doain keluarga Sampai my dad Satu hari pulang Aku lagi makan Dia bilang Zach Bahasa Inggris Dia bilang I give up What do you mean? Take me to church Oke let's go I said let's go Hari minggu Ya kan Ya udah Pergi ke minggu Ke gereja Itu jelas Makanya Kalau ada orang Pake kuasa gelap Atau ada serangan Kita main Yesus Itu enak sekali Karena kelihatan sekali Sangat-sangat berbeda Kelihatan gitu Nah waktu kita ke gereja Aku Kakakku Adik aku Sampai papaku Oh kakak jadi ikut Ikut Walaupun temen-temen saya Tidak percaya Papaku bilang Udah ikut aja Yoke gereja Pada males-malesan Tapi udah ikut aja Nyaga itu DJI Senayan Pak Niko Nah itu Puji-pujian My dad bisa tiba-tiba Nari 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 Dia gini-gini Itu I could see it Tiba-tiba kayak joy Tiba-tiba ada suka cita Because joy is power Joy is not just Sebuah perasaan Joy Joy dari Tuhan tuh Physical Kau bisa pemasok Itu kayak lepas dia Ini kayak dia Dia mulai nari Gitu Kayak gayanya dia Gitu Dan dia mulai menangat Dan dia merasa gembira Because bagaimanapun Kuasa gelap gak bertahan Di itu Berasa gitu Itu tuh Pelang kelihatan Akhirnya sejak itu Dia mulai mengalami Tuhan Setiap minggu juga Ke gereja Jadi cengeng juga Selalu bawa Tisu Gumpok Sengaja bawa Sengaja bawa Udah gak bisa Sampai akhirnya Ya aku bawa ke Batra Aku bawa ke Mahnain Sampai akhirnya Dan dia Very nice people Baik-baik ya Jadi kalau dulu kamu bilang Dia jadi galak Segala macam itu Benar-benar kuasa gelap ya Buka Karena dia berubah banget Aduh Sangat baiknya Dasarnya baik Tapi kuasa gelap Dan kemarahan Dan itu Stress yang membuat dia tuh Sangat tertekan gitu Ya So Dan maunya Aku mau dibaptis Yaudah Dimana Maunya sama Pak Agung Waktu itu disebaran Jadi dibaptis sama Pak Agung Nah Waktu dibaptis Aku gak ada Cuman ini yang terita Adik aku yang kecil Masih dah terita Dia keluar dari kolom Baptis Dia pingsan Dia pingsan Unconscious Nah itu dia bukan pingsan Dia bilang Zack Itu dibawa Malaikat terbang Dia bilang Terbang gitu Sama malaikat Dia bilang Ini terita Dia bilang Rasa happy Terbang Gitu Tau-tau udah bangun Nah malamnya balik ke hotel Balik ke hotel Dia lagi berusaha tidur Ada cewek Nomplok dia dari atas Ya kan Ada cewek Rambutnya panjang Berasak Ngopatahin tangan dia Wow Gitu Pemperangannya Serial Seperti itu Dia gak tau Napaan pergi-pergi Dalam nama Yesus Ketika dia ngomong nama Yesus Langsung Ilang Sejak itu Gak pernah diganggu Nah Dia bilang Itu Karena dulu Kita Semua Semua Akhirnya Sejak itu Dia gak pernah diganggu Dan sejak itu He changed 180 derajat Dan Ya He changed And then he got married again And then sampai akhirnya Dia Dia rokok Yang gak pernah bisa berhenti Rokok yang dia gak pernah berhenti Sempat berhenti Bentar Karena apa Dia merokok lagi Jadi dia mudah And then he got sick Tahun lalu Dia mulai batuk udara Pas dicek cancer Aku sih Percaya Semua Apapun yang terjadi Kalau hidup itu Tuhan izinkan Atau Tuhan tidak izinkan Whatever bad or good It's fine Dan semua Ada rencana Ada jalan Ada Tuhan turut bekerja Dan mungkin kalau dia masih hidup Dia tambah stress Ngadepin orang-orang Maybe Maybe I don't know And then But yeah We did pray for me Kalau kita berdoa untuk mujizat Tapi mujizat itu gak dateng But He's in heaven Better than being on earth You know Yang buat It's so I'm happy for him Aku mimpi berkali-kali Dia mimpi Aku tuh didatangin terus sama dia Mimpi berkali Semalam aja aku mimpi mam Semalam aku mimpi Wah nanti perlu cerita ini ya Mimpinya apa Harus semalam mimpi mam Dah lama juga gak mimpi Tapi bener-bener saya lihat Papa itu bener-bener Orang ajaib lah Dia di tengah sakit yang seperti itu Habis gak pernah mengeluh ya Tetep Ngeluhnya Sakit Berhenti rokok loh Berhenti rokok loh Semua loh Berhenti rokok loh Oh iya Dia pesan-pesan Berhenti rokok loh Lu sakit Ini bener-bener lu pada berhenti loh Katanya Namanya anaknya semua ngerokok? Sakit Ya hampir semua rokok Ada yang vape lah Apa Ngerokok semua Jadi dia seperti itu Semakin itu Semakin itu Semakin itu Remind gitu ya Semakin itu Lu sakitnya gak enak Ngeluh Lucu sih Lucu banget Lu sakit loke gitu Iya Aduh Gododoh Luar kamu tuh lucu banget Nah sekarang kita masuk Ada hal ketiga yang sering kali Menghancurkan orang ya Tadi yang pertama Ya pada waktu seorang di bawah Dan banyak yang tidak bisa bangkit Tapi Sek adalah bukti kasih setia Tuhan Tapi juga bukti tekat Kita harus cari Tuhan Kita harus cari Tuhan Baca Alkitab Teriak-teriak Walaupun di Al Walaupun dalam kondisi yang paling dosa sekalipun Mari teriak sama Tuhan Yang kedua Kanker atau penyakit Berapa banyak orang mengalami sakit Dan berharap Mujizat Dan kemudian mereka tidak mendapatkannya Dan mereka marah Dan mereka meninggalkan Tuhan Tapi sekali lagi Keluarga ini Sek Papahnya bisa berkata bahwa Kita sudah di surga kok Dan kita dapat yang lebih baik Lebih luar biasa Lebih dasyat Anugerah Anugerah Terus ngapain Kita kecewa Ya Saya juga bersyukur banget Waktu suami saya pulang Saya juga bikin yang sama Orang berkata Why and why 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 Suaminya diambil Why kamu gak bisa Nungguin Dia lagi di puncak-puncak karier Macem-macem Macem-macem lah Tapi saya mau berkata Kenapa masih pusing Dia sudah mendapat yang terbaik Yang terbaik Goalnya kan sebenarnya kesana ya Goalnya yang menang Dan kalau dia kesana dengan Suatu yang glorious Dan dapat yang terbaik Kenapa ribut ya Masalahnya orang gak ngerti Surga itu kayak apa Orang takut sama kematian Padahal kita Aku pengen mati sekarang Cepat biar lihat surga Pak Yusak selalu bilangnya Karena dia lihat Surga kan berkali-kali Saya sampe ngamuk Kalau misalnya kita jalan-jalan Bayangin hari itu kita ke Swiss Kemana pun yang kata orang lain The best Pemandangan ya Dia cuma ngomong gini Ya ini memang gak ada papanya Di surga Seribu kali lebih bagus Sampai saya bilang gini Papa Kalau mimpunan jangan ngomong begitu terus Buat orang Apa itu Paris Atau Swiss Selang Udah the best ya Tapi surga Ya memang Aduh gak ada papanya Yang kita lihat Oke Tapi I know it's only that Is being free Bebas dari Dari pikiran Bebas dari kuatir Bebas dari sakit Bebas dari Tang jawab juga Saya pikir hal yang membuat Yesus itu begitu menderita di atas kaisalib Itu bukan cuma karena sakit tubuhnya Tapi karena kekosongan jiwa yang akibat dosa Karena Tuhan kemuliaan Tuhan gak bisa hidup dalam dia pada waktu Makanya elah elah masa baka nih Tuhan Tuhan kenapa engkau meninggalkan aku Tuhan gak pernah meninggalkan dia Tapi dia dalam kosongan Jiwa Sakit Dan itu kemuliaan dari kemuliaan Dan itu ngerinya neraka Tidak ada kemuliaan Tidak ada kemuliaan Jadi sepanti itu Dasar ini loh Dalam kosong tuh Aduh Dan aku pernah ngalamin kosong Mungkin kalau orang Gak pernah terlalu ngalamin kosong Gak tau Tapi aku ngalamin Pernah penuh dengan kemuliaan Penuh dengan hadirat Tuhan Di dalam jiwa Tiba-tiba kosong Penuh dengan dosa Oh Just take my life Bener-bener Saya Kalau Tuhan jauh aja Saya Aduh Tiba-tiba udah rasa Goyangnya udah kerasa Jadi saya udah gak bisa Baru Jauh dulu ya Belum sampai dosa Itu anxiety sekarang yang ketiga nih yang orang seringkali berkata sangat bikin hancur hidup adalah kan perceraian dan ini juga sesuatu yang sangat unik ya kamu sama nafaya seru kalian itu cerai ya tapi kalian bisa tetap saling mengasihi saling care ya lucu banget deh pokoknya kalian itu ayo ayo cerita-cerita satu titik seperti gak cerai cuma no sex aja ya betul-betul kalian masih keluarga kita kadang jadi temen bayi tangan curhat apa dia punya pacar apa gini-gini whatever tapi kemarin-kemarin sih sempat berantem dia marah-marahin aku kalau udah marah aku itu juga kemarah kayak istri loh ya kadang-kadang kalau orang kalau sama temen sama bukan orang kan marahnya enggak kayak begitu ya kalau dia kan marahnya kayak istri itu tetap tetap itu kita ada Mika jadi untuk selamanya ya we have to be together gitu in a way kita harus tetap membina mika tapi kalian cukup dewasa dan buat saya tuh wah pokoknya hubungan kalian tuh aneh banget sih di tengah-tengah segala sesuatu nah ayo cerita lah bagaimana sampai kalian ambil keputusan cerai tapi bagaimana kalian bisa lewatin dan kalian bener-bener dewasa walaupun melewati ini ya kita sih berantem amin ya orang tahu lah aku yang selingkuh aku berjina dan enggak cuma sekali ya berkali-kali waktu itu aku aku jatuh dalam dosa tuh kayak aku selalu bilang kayak macam kuadai tandang gitu enggak bisa i't on control it dan aku tuh sebenernya bukan pergi keliling cari saya no I'm on drugs jadi enak oba dan efek alkohol itu membuat waah gitu whatever is it lifestyle kembali lagi kayak itu dulu gitu nah so... emm at that time juga aku udah bilang Aku udah ngerasa kita udah gak nikah gitu, udah bertahun-tahun ngomong enggak apa enggak, you know, there's nothing, there's no relationship, and what, 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 gak ada relationship, and then, aku paksa, paksa cerai sebenernya, dia berapa kali, udah-udah, udah lapor lawyer, pas berbulan-bulan tak tungguin, dia telpon, aku telpon lawyer bilang, gak ada, Nafa, gak ada ngomong apa-apa, bilang, ya, nah, tapi dia tuh istri yang sangat-sangat sayang, sangat-sangat sayang, dan sangat-sangat baik, sangat-sangat dabblek juga, kadang-kadang tapi benar, kadang benar, kadang-kadang, tapi dia baik-baik, 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 baik. Tapi dia adalah wanita yang terbesar, dia adalah wanita yang terbesar, dan terus diperlambat juga sama Papa saya gitu, ada surat yang memang Papa saya mati ya kali otaknya, dia udah tau nih orang kalau begini-ini, dari jauh dia mikirin, surat ini gue simpen di sini supaya dia mau apa-apa, gak bisa, mau dia pun butuh surat ini, jadi dia bilang gak tahu, gak tahu, padahal ada di grup-rokeria. itu lama gitu ya whatever dan tapi akhirnya Nafa juga aku paksa aku bilang at that time percuma lah kita berhenti aku I cannot live in the house I will fight aku juga udah berusaha bangkit dalam Tuhan tuh ada-ada masanya kita masih menikah aku berusaha doa lagi nyembah itu setiap hari aku cuma di rumah nyembah doa masakin semuanya Nafa seneng aku karena suka masakan hahaha tapi rasanya punya pembantu ganteng kan susah ya terus masak apa ya udah udah kuat di masih menikah berusaha kuat lagi apa tetap jatuh bangun jatuh bangun jatuh bangun sampai akhirnya aku bilang oke I don't think ini udah nengen kita cerai the biggest hardest decision for me sebenarnya istri karena aku percaya I believe in the fairy tale which I think that the Bible is the fairy tale ya kan even though dunia film ngajarkan beda aku percaya satu selamanya aku percaya bahwa apa yang udah disatukan Tuhan ya kan gak bisa I believe in the power of marriage I believe because Tuhan yang ciptakan walaupun keadaan kita lihat dunia kacau kita gak tau tapi kalau Tuhan bilang this is the right way there has to be the right way of doing it it has to be possible betul 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 ya kan karena dia Tuhan gitu walaupun ada unsur dosa ada unsur manusia ya kan tapi kalau kita tarik belakang keadaan dan awal ya dia happy-happy aja di taman akhirnya ya kan the perfect the perfect although now not perfect right so I believe in that so it was the biggest decision the hardest decision apalagi ada Mika Mika was kita I I feel a lot of guilt for Mika dan 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 ya khawatir aku baru nah sekarang khawatir ya orang tua ya aku pikir bapak gua marahin gua terus suruh pulang suruh apa gitu iya maksudnya iya kacau nya wah itu khawatir ya sekarang aku Mika di sebelah aja gua khawatir gitu cara pikirnya bener gak dia just thinking all the time ya kan pikir anak gitu karena sayang kan iya karena sayang terus ya sekarang pikir itu kamu kadang-kadang khawatir gak maksudnya kalau misalnya dia ke pub gitu pengen nyoba atau pengen nyoba minum gitu gimana masih umur 12 tahun ya cepetak lu sekarang ini kan zaman berbeda ya Mika kemarin ngomong bener zaman berbeda dan aku khawatir dan enggak percaya dengan Tuhan walaupun khawatir lah ya kan kuatir tapi ngomong Tuhan terus cuman si Mika udah sempet ngomong ke ibunya ke aku juga I will never drink alcohol because I know I see it would my father aku tidak akan pernah minum akohol karena aku tahu itu menghancurkan bapakku itu itu oke tapi udah masih umur 12 tahun ya tetap masih berdoa ya kalau udah 14-15 temennya udah mulai gaul misalnya ya kan terus dia digangguin temennya kita gak tahu makanya dia harus ini kan gitu ya jadi ya ada khawatirnya tapi kita akan lihat nanti dan banyak doa dan serahin kecil iya doa lah dan tetap Tuhan ini milikmu loh ujungnya begitu lagi ya kita gak bisa lagi iya amin semuanya ada iya iya kalau lihat hidupku tapi begitu gagal banyak gagal gitu padahal mimpi besar ini besar potensi besar dari aku pertama kali masuk mana yang wah aku pengen ini pengen ini tapi terbalik dari all the way di gulung ke bawah tapi itu cara Tuhan supaya kita tetap rendah hatilah iya ujungnya memang cuma dia buat apa kita bikin musik film the best semua dan kita pakai karena kesombongan kita ego kita dan lepas dari dia iya dan lepas dari dia itu dosa lain yang lebih mengerikan karena dosa-dosa begitu sering kali gak kelihatan kan daripada dosa yang kayak lustre apa itu seks dan sebagainya iya 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 tapi waktu ngadepin itu balik lagi ya iya 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 cmd cermi Dasar iya 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 dan lu kan public figure ya, dua-duanya ya iya itu pasti ada yang belain nafa ada yang maki ada yang bukan dari anak Tuhan, lu lah cerai aja, udah selingkuh, udah apa, ada yang, aku kan dari Kristen, gak boleh, gini-gini, gini-gini, ada yang begini-gini, ada yang begini, gini-gini, ada yang begini, ya. Aduh, kadang kalau aku dulu lagi mabuk minum, ada yang ini kajak, berantem, berantem aja sini ke rumah lu, gue luma, aku kirimin alamat, ini alamat gue, gue masakin lu, ya kan, makan siang, duduk sebelah gue, kita ngobrol ya, aku bilang kalau berani, ayo, maksudnya, gitu, kalau mau ngemeng, ya kan, duduk, Gue masakin, kita ngobrol nih, kan gue gak kenal Kita kenalan, aku bilang benawan Gak ada yang pernah datang Tapi itu bagus ya kan? Social media juga, kita juga kayak berhak Kita bisa ngata-ngatain orang Jaman aku gak senang sama orang Ya ngomong depan muka, jadi itu sih Indonesia nomor satu, paling kepo Pengaruh loh Nomor satu di dunia loh, bayangin Hebat loh, kita bisa menggerakkan Bisa bikin revolusi loh Time dan pendewasannya Dari sisi Nafa juga Karena Nafa juga Nafa tuh dengan aku jatoh Dia terpaksa, the worst thing is Aku tuh jatoh, berjina Waktu dia lagi hamil That's the worst thing a man can do I don't feel like a man Leaving your wife, while she's pregnant Of your kid Lu selingkuh sama perempuan lain Can you imagine how I feel as a man gitu Dan lagi kamu juga paling cinta dengan anak Iya, betul Aku janji sama waktu anakku lahir Gua berhenti rokok Gak berhenti-henti Tapi cinta Ya kan You know, sometimes I feel hopeless And you know, but Itu sebagai laki-laki Udah kehilangan semua tuh Martabat, harga diri aku sebagai laki-laki Ia kan sebagai papa Ia kan sebagai papa, sebagai partner Leave your pregnant wife and main perempuan That's the worst you can do to a woman ya Itu menghancurkan harga diri perempuan Menghancurkan cara dia pikir Martabat, tapi disitu Nafa mau gak mau kejar Tuhan Disitu dia berjumpa sama Tuhan Disitu dia marah, dia mau cerita sama pendeta, mau cerita sama ini Tuhan yang ngomong Come to me Terus dia disembuhin sama Tuhan secara hati, secara jiwa Bener-bener mengalami Tuhan So after the whole divorce, memang Butuh pendewasan dan ego Dan Harga diri semua kita harus So, Nafa did amazing job Untuk masih bisa Mengasihi lah Mengasihi dan wish yang udah lewat-lewat kita sama-sama Ya, takes two to tango lah ya Kan Nafa udah salah lah Pokoknya harus ada-sada lah ya Tapi ya, dari situ lah Kita Puji Tuhan kita tetap sama-sama Di dalam Yesus Dan dasar-dasar itu masih ada bahwa Kita mengasihi Kita harus You know, whatever Tuhan ngajarkan kita We still try to be a better person Even though yang ini kita gagal Okay, how do we become a better person? In God, in God Kalau gak mustahil lah Ya, ya Tapi ngajai banget sih Ada banyak orang Begitu dia bercerai Habat Tuhan maupun orang-orang biasa Hidupnya hancur Bukan cuma dia Anak-anaknya Keluarganya Dan begitu banyak Netizen Atau jemaat Yang kemudian udah black stampel ya Sudah negatif Tapi saya mau berkata bahwa Hidup memang tidak pernah lepas dari kesalahan Tapi Sek dan Nafa Saya salut sama mereka Mereka yang menghadapi semua netizen Omongan Orang Bahkan berkali-kali Nafa membela Sek di depan umum Nafa juga mengalami Penolakan Karena peceraian Sepertinya dia Istri yang Jahat Dan tidak mau menerima Tapi Mereka melewati semuanya Dengan kedewasaan Mereka tetap berteman Sampai hari ini Saya berkali-kali melihat cinta mereka Berjalan bertiga dengan anaknya Mereka seperti sahabat Mereka dalam kedewasaan Dan buat saya Saya mau berkata Seberapapun kau jatuh Seberapapun kau rusak Selama kau ada Tuhan Selama kau mau Tuhan Maka Selalu ada jalan Sek Kita di ujung Daripada Tinggal Kamu Nyatakan sesuatu Buat semua orang Mungkin mereka Depres Mungkin mereka gagal Tapi Ayo kasih sesuatu Supaya Mereka balik Lagi Kalau It's okay To not be okay Itu benar Tidak ada masalah Kita gak harus selalu Pikir kita tuh Oke Benar Atau apa Sekala macem Kalau kita lagi lemah Dan sekala macem It's okay Disitu kita butuh Tuhan Disitu kita kejar Tuhan Disitu kita bener-bener Menjerit sama Tuhan Dan buat aku sih gak ada cara lain lah Aku udah berusaha dengan diri sendiri Dan Confused jadinya Jadi sangat confused malah Berusaha benarin diri Berusaha apa Kerja Supaya gak fokus Atau Macem-macem Terus bang Kamu di roket Mertua menantu Aku dong Jangan lupa untuk like Comment Dan subscribe youtube kita Asia Zara Dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya Dengan apa ku membalas kasihmu Yang ku terima darimu Dengan apa ku membalas cintamu Oh Tuhan ku ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Tuhan yang setia Yang selalu menopang Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Bapakku yang setia Kau Bapakku yang setia Dengan apa ku membalas kasihmu Yang ku terima darimu Dengan apa ku membalas cintamu Dengan apa ku membalas cintamu Dengan apa ku membalas cintamu Selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Bapakku yang setia Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Tuhan yang setia Yang selalu menopang Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Bapakku yang setia Kau Bapakku yang setia Kau Bapakku yang setia Kau Bapakku yang setia